Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ilham Pajri Di video ini kita akan membahas mengenai standar yield Nah apa itu standar yield? Standar yield merupakan berat bersih yang didapat dari satu bahan makanan Contohnya kalau kita misalkan beli bahan baku udang Nah udang ini kita beli 1 kilo Nah saat kita pakai itu belum tentu 1 kilo udang yang kita pakai Jadi kita beli 1 kilo belum tentu 1 kilo itu yang kita pakai Pasti ada yang kebuang ataupun dia menyusut Contoh misalkan disini kita baru beli udang utuh ya Kita beli itu 1 kilo Nah saat kita masakan pasti ada beberapa jenis masakan yang kita gak pakai seutuhnya gitu Pasti ada kulitnya yang kebuang atau kepalanya yang kebuang gitu ya Atau lainnya Nah sehingga beratnya bukan lagi 1 kilo Saat kulit kepala itu kita buang akhirnya dia berubah Menjadi misalkan disini saya mencontohkan 750 gram setelah semuanya itu dibuang Nah ini perlu kita standarkan Nah belum lagi kalau jika kita rebus atau dimasak bisa jadi dia menyusut lagi menjadi 60% Kalau disini saya contohkan Nah itu adalah standar yield Baik sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan standar yield tersebut dalam aplikasi Microsoft Excel Di mana saya sudah membuat satu tabel Meliputi ada nomor, bahan baku, kuantiti, unit, harga, dan seterusnya ya Nah bahan baku yang kita pakai tadi Contoh yang saya ambil yaitu udang Udang yang secara utuh Nah di mana hitungannya pasti kita beli ke pasar ini adalah kiloan Kalau unit yang saya pakai disini adalah gram Nah kalau kilo ke gram ya itu otomatis jatuhnya adalah 1000 gram Nah harga yang saya dapat 1 kilo udang utuh ini yaitu 45 ribu Nah sekarang kita akan langsung menstandarkannya Saat kita sudah membeli udang utuh Dan udang utuh ini kan sudah meliputi kepala kulit dan kaki ya Nah saat kita ingin membuat satu makanan Kulit kepala kaki ini dia tidak dipakai Nah itu kita buang semuanya Nah saat sudah kita buang Kita timbang kembali Akhirnya bukan lagi 1000 Melainkan 750 gram Nah disini saya masukkan langsung 750 gram Nah ini bisa juga kita sebut tadi ready to cook Karena dia masih mentah Baru hilang kepala kulit dan kakinya Nah setelah itu beda lagi Kita disini nanti dalam resep Butuh udang kupas yang sudah matang Nah otomatis kita ubah jadi ready to eat Jadi sudah matang ya Sudah bisa kita langsung makan Nah saat direbus Itu pun akhirnya berkurang kembali untuk Beratnya, gramasinya Sehingga yang tadi awalnya Sudah kita hilangkan kepala Kulit kakinya menjadi 750 Kemudian kita rebus Akhirnya dia menyusut lagi menjadi 600 gram Nah ini semua Langsung kita standarkan dengan membuat persentase Nah bagaimana cara untuk mempersentasekannya Disini tinggal kita bagi saja 750 ini Kita bagikan kepada berat dari Asalnya tadi yaitu 1000 gram Tinggal dimasukkan saja 750 yang ini Kita bagi ke 1000 gram Akhirnya kita dapatkan 0,75 Yang apabila kita Persentasekan Nah disini ada Klik persen Akhirnya kita dapatkan Persentasenya itu 75% Setelah hilang Yang semuanya tadi Nah ini sudah Langsung kita tetapkan Kita masukkan di Tabel disini tersebut Nah kemudian untuk Ready to eatnya juga sama ya Jika sudah direbus Teknisnya sama Kita dapatkan setelah direbus Akhirnya beratnya jadi 600 gram Nah sama halnya Kayak tadi Ya caranya Tinggal 600 Dibagi Ke kuantiti asalnya Yaitu 1 kilo Itu 1000 gram Bentar sama dengan Akhirnya dapat 0,6 Yang dimana Kalau kita persentasikan Menjadi 60% Nah ini sudah Tok Kesananya Kita tidak perlu lagi Mengupas Timbang Coba dihitung lagi Tidak perlu Ini saja Langsung kita standarkan Nah Setelah kita Mendapatkan Standarnya Barulah kita hitung Cost Aktualnya Yang asalnya Kita dapatkan Udang utuh Tersebut 1 kilo Ini 45 ribu Bisa jadi Bukan 45 ribu lagi Yang kita bayarkan Untuk 1 kilo Karena Itu tadi Ini masih belum Kita kurangi Dengan kulit Ataupun Kepalanya tadi Yang kita buang Sehingga Bisa jadi Nanti kita belinya Itu Kalau kita sering belinya Yang utuh Ya bukan lagi 1000 gram Melainkan harus Menjadi 1333 gram Ya Atau 1 kilo 3 gram Ya Nah Bagaimana Cara menghitungnya Ya tinggal kita Ini kan saja ya 1000 dibagi Persentase Yang kita punya Atau yang Sudah kita Standarkan Akhirnya Didapatkan Bukan lagi 1000 gram Melainkan Jadi 1300 gram Hal itu Juga berlaku Yang Rebusnya Kegunaan Standar yield Yang tadi kita buat Dalam Excel Itu buat apa Ya jadinya Pertama Karyawan jadi lebih Terampil ya Dalam menstandarkan Dengan adanya Hitung-hitungan tadi Tinggal kita input Angka Kita hitung Jadinya Karyawan jadi lebih Terampil Berapa yang dibutuhkan Nantinya untuk Membuat Satu Resep Ataupun Satu menu Gitu ya Kita mau buat Menu Tadi Nasi goreng Udang Nah butuh udangnya Berapa standarnya Kita udah tahu Nah yang kedua Jadinya kita bisa Menentukan Mutu bahan Yang Dibeli Nah jika Mutu bahan Makanan yang Diterima sesuai Dengan yang Ditentukan Maka proporsi Makanan yang Dapat juga Akan sesuai Dengan Standar yield Yang Ditentukan Jadi Kita jadi tahu Bahan kita Yang diperlukan Untuk menu Ini Berapa Bahannya Jadi lebih Tahu lagi Nah kemudian Harga pokoknya Juga dapat Terkendali Jadi kita tahu Udang yang Tadinya kita Butuhkannya 500 gram Berapa Nanti yang Harus kita Belikan Jadi Berapa juga Biaya yang Harus kita Keluarkan Itu Jadinya Terstandarkan Nah kemudian Yang paling Utamanya Standar yield Ini Bisa jadi Alat bantu Untuk menentukan Jumlah bahan Makanan Yang Diperlukan Nah ini Intinya Dari Hitungan Tadi Kita Itu Kita bisa Tahu Bahan Baku Yang kita Gunakan Untuk Menu Tersebut Berapa Nah Kalau Kita Contohkan Lagi Ceritanya Disini Sekarang Beda lagi Ada Menu Srim Cocktail Srim Cocktail Nah Nah disini Nah disini Tadi Kita Sudah Menstandarkan Udang Yang kita Pakai Ini Adalah Udang Kupas Dimana Biasanya Perusahaan Ini Membeli Udang Itu Secara Utuh Ya Otomatis Kalau Perusahaan Tersebut Sering Membeli Udang Utuh Nah Harus Kita Standarkan Karena Kan Nggak Secara Utuh Yang kita Pakai Dalam Pembuatan Srim Cocktail Nah Standarnya Berapa Tadi Yang kita Tetapkan 75% Sudah Dapat Ya Nah Kemudian Kita Dapatkan Lagi Untuk Satu Menu Biasa Digunakan Udang Tersebut Per Menunya Itu 50 Gram Per Porsinya Nah Sekarang Kita Akan Membuat Satu Resep Menu Yang Porsinya Itu Akan Kita Buat Sebanyak 250 Kita Kita Coba Hitung Disini Tinggal 250 Porsi Jadi Porsi Makanan Yang Akan Kita Siapkan Itu Kita Kalikan Dengan Jumlah Kebutuhan Bahan Baku Udang Tersebut Di 250 Atau Per Porsinya Tersebut Per Porsinya Berapa Itu Per Gram 50 Disini Jadi 250 Dikali 50 Nah Disini Kan Perusahaan Tersebut Membeli Udang Itu Secara Utuh Sedangkan Udang Yang Dibutuhkan Disini Adalah Udang Kupas Otomatis Kan Ada Yang Kebuang Tadi Nah Akhirnya Kita Pakai Yang Tadi Sudah Kita Standarkan Berapa Yang Sudah Kita Standarkan Untuk Udang Kupas Yaitu 75 Persen Ya Sudah Tinggal 250 Hasil 250 Porsi Dikali 50 Gram Kan Kita Dapatkan 12 500 Gram Nah Ini Kita Bagi Ke 75 Persen Akhirnya Kita Dapatkan 16 1666 Gram Dimana Kalau kita Kilokan Menjadi 16 Kilo 67 Kilogram Nah Akhirnya Disini Kita Tahu Udang Yang Kita Harus Beli Untuk 250 Porsi Sudah Tinggal Kita Beli Saja 16 16 Kilo 16 Kilo 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 16 Kilo Kilo Ini Yang Harus Kita Siapkan Jadi Dengan Adanya Standar Yield Ini Kita Jadi Lebih Mudah Untuk Menghitung Berapa Gramasi Bahan Baku Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Porsi Tersebut Baik Sekian Untuk Video Kita Kali Ini Jika Ada Pertanyaan Nanti Boleh Tulis Saja Di Kolom Komentar Atau Kolom Chat Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax